Baik, selamat siang Tribuners. Ini saya di rumah salah satu saksi mata dari aksi perampokan kemarin. Ini saya sudah bersama Pak Sinten ya Pak? Pak Sariman. Pak Sariman ini merupakan salah satu warga yang ada di lokasi ketika kejadian. Itu awalnya gimana ya Pak? Ya, dari selatan. Dari selatan berarti? Kayaknya orang beli, banyak orang beli sih. Enggak tahu. Toto-nya ada masuk. Siap dari sini langsung ke depan mau cuci kaki. Yang punya rumah minta tolong. Minta tolong teriak-teriak gitu ya Pak? Ya orang di dalam udah orang dua. Enggak berani masuk ya Pak? Enggak, orang dia pegang pistol yang di depan. Di depan pintu. Itu berarti warga situ juga pada situ Pak? Lagi sepi. Lagi sepi. Tapi biasanya di situ rame Pak? Rame. Orang dia baru-barunya. Barunya rame. Ya aku masuk agen gede. Agen gede. Itu kemarin dua motor katanya ya Pak? Dua. Yang satu begini, serangan Grand. Ya kalau ada yang berani ajar, ya kena sih. Tapi takutnya dia pegang pistol, takutnya masih ada. Masih ada. Itu di video kan di video yang viral ya Pak? Kan itu viral juga. Itu kan motornya sempat balik lagi ya Pak? Balik itu ya ambil berangkas. Ambil berangkas ya. Ini ke dalam kresek. Berarti uangnya masuk ke kresek. Katanya berapa ratus juta pak? Ya se Hartus juta. 100 juta lebih. Itu yang di dalam warung, Bapak yang punya warung tok apa sama ibunya di situ? yang ibunya kan punya anak kecil tapi enggak enggak ada apa-apa baru paling satu bulan ya baru-baru lahiran ibunya 20 hari itu berapa tembakanlah berapa kali tembakan ya setahu sayang didalam dua yang diluar dua yang diluar dua tuh yang punya warung kena satu yang mau nolongin kena satu langsung balik lagi ke belakang takut siapa soalnya terus itu kemarin berarti langsung dibawa ke rumah sakit langsung-langsung aja itu udah perampoknya udah pergi takutnya itu di video kan pada mau lempar itu ya Pak orang dia udah laris duluan yang sempet saya bingung mau ambil apa lagi adanya batu yudah atau batu eh ngomongin yang di sana takutnya kena rumahnya gitu terus warga-warga sini tadi saya lihat di depan enggak ada orang sama sekali Pak itu pada takut apa gimana berikut aku ya sama juga ya agak-agak trauma juga trauma juga orang dia di atas lihat depan mata kena terimba kalau disini Pak itu emang udah pernah terjadi atau belum pernah Pak belum pernah sama tapi yang punya warung itu udah dua kali yang kebobolan kebobolan tapi yang dulu itu enggak segede ini ya agak sama sih jumlahnya cuman gas bawah ah cuma enggak ada enggak kena orangnya itu masalahnya yang punya rumah nggak ada yang di rumah kalau yang punya tokonya memang warga sini nama Pak orang-orang juga masih pada di sawah berarti ya orang yang lagi panen masih di situ lagi orang-orang yang panen sih aku dan yang ke rumah udah mau cuci kaki dikali Enggak taunya di dalam bunyi agak kayak petasannya dua kali nah itu mau maju takut nih Pak orang-orang pegang pistol kalau tapi itu kemarin di video kayak ada motor lewat apa ya Pak bawa kandi apa ya banyak lain ya aku aja sendiri takut lah orang-orang dia pegang pistol lewat-lewat aja oke siap mantan sangat gitu Pak jadi tribunas demikian sedikit cerita dari Pak Sariman yang memang ketika aksi perampokan itu beliau ada di lokasi Ngipa jadi demikian tribunas informasi yang dapat kami laporkan langsung terima kasih telah menyaksikan live report Tribun Jatah jangan lupa like subscribe dan share ya